selamat menikmati informasi seputaran taman nah jadi disini anak kampung baru aja dapet proyek untuk ngerjain taman di salah satu perumahan yang ada di kota malang dan itu sekitar 50% proyek tamannya anak kampung yang ngerjakan dan yang 50% lainnya orang lain jadi gini teman teman pertama-tama alasan taman ini mau dibongkar ulang ditata ulang itu karena terjadi beberapa kesalahan dan itu akibatnya fatal guys untuk jangka panjang nah karena dari pihak pengembangnya sendiri gak mau istilahnya itu mengecewakan pelanggannya di kemudian hari jadi disini anak kampung diminta untuk renovasi ulang nah jadi apa aja sih kesalahannya itu anak kampung bakal jelaskan sebentar lagi ya dan tentunya sebelum kita lanjut pada pembahasannya jangan lupa anak kampung ingatkan buat teman teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe nya dulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman teman gak ketinggalan update informasi terbaru dari channel ini dan buat teman teman yang udah stay dan masih bertahan di channel ini dan tetep dukung channel ini anak kampung ucapin terima kasih banyak oke teman teman pertama-tama disini tuh ada kesalahannya anak kampung bakal ceritain satu persatu sekilas kita ngeliat rumput ini kayaknya baik-baik aja ya teman teman nah sekilas kita lihat baik-baik aja tapi sebenarnya disini ada kesalahan teman teman kesalahannya itu dari pemilihan media tanam nah jadi buat teman teman sebelum membuat taman itu harus mengetahui dulu jenis media tanam apa yang cocok digunakan untuk tamannya teman teman nah karena gak asal tanah ya kalau kita mau bikin taman itu gak asal tanah yang bisa digunakan jadi disini tuh tanahnya itu menggunakan tanah yang boleh dibilang kalau orang-orang yang biasa kerja di taman itu ngerti tanah ini tuh tanah yang murah jadi semacam berpasir gitu nah tanah yang seperti ini teman teman dia gak mampu menyimpan kadar air cukup lama pada saat disiram jadi bentar lagi misalkan pagi teman teman siram gitu ya bentar siang udah kering dia nah kalau udah kering kita sering telat nyiram itu nanti dampaknya seperti apa anak kampung bakal tunjukkan di salah satu taman yang kondisinya udah parah nah kondisinya kayak gini teman teman nah jadi rusak nah sedangkan kalau yang misalkan masih dapet siraman yang pas atau mungkin gak terlalu kena panas ya masih mending ada ijo-ijo nya dikit walaupun udah total-total kuning gitu ya rusak nah terus untuk pemilihan rumput teman teman jadi sebelum teman teman itu membuat rumput itu pertama-tama yang harus dipersiapkan salah satunya adalah konsepnya konsepnya desainnya seperti apa terus pemilihan jenis rumput yang digunakan seperti apa kalau misalkan rumahnya teman teman itu tamannya teduh ya kayak ini kan teduh nah dikasih rumput ini namanya gajah mini teman teman ya atau biasa ada yang bilang juga rumput mutiara macem-macem lah nah kalau posisi tamannya teduh seperti ini oke lah masih bisa aman ya jadi dikasih rumput gajah mini seperti ini dia masih bisa bertahan hidup walaupun jarang-jarang disiram tapi beda dengan yang sebelah sana tadi teman teman yang udah anak kampung tunjukkan tadi itu kesalahannya tamannya panas dikasih rumput gajah mini ya otomatis rusak nah yang benar gimana jadi harus bisa mengkonsep kalau taman itu panas ya dikasih rumput yang tahan di atau cocok di tempat yang panas contohnya kayak rumput Jepang kayak gitu teman teman gak ada rumput Belanda rumput Jepang nah terus selanjutnya tanahnya teman teman tanah itu fondasi utama itu yang paling penting banget pertama-tama sebelum membuat taman tanahnya itu harus dibongkar dulu digali dicangkul sampai bersih kenapa karena kalau misalkan di bagian bawahnya itu masih ada tersisa kayak akar-akar rumput liar itu itu otomatis dia akan tumbuh menggila teman teman bukan main tumbuhnya itu nah itu bakal ngerusak tamannya teman teman untuk jangka panjang oke lah mungkin biasanya kalau tukang taman bikin itu ada yang garansi satu bulan jarang ada yang berani garansi dua bulan nah karena dalam kondisi satu bulan itu masih normal-normal aja teman teman tapi nanti setelah beberapa bulan kemudian ya hancur udah tamannya teman teman itu baik dari segi rumputnya ataupun dari segi tanemannya bunganya nah tapi untuk bunganya anak kampung gak bahas dulu karena disini nanti bunganya dari tempatnya anak kampung sendiri dan gak ada yang beli jadi bunganya udah terkondisikan dengan baik nanti kalau misalkan anak kampung pas nanem ada yang bunganya dari tempat lain anak kampung review sekalian biar teman teman tahu kelemahannya apa dan kelebihannya apa nah oke teman teman kita balik lagi kesini jadi intinya pemilihan media tanam yaitu tanahnya itu harus benar-benar tahu teman teman jadi intinya kalau teman teman bikin taman poinnya disini jangan mau dikasih tanah kalau tanahnya itu bersifat kayak pasir ciri-cirinya apa tanahnya gampang gampang kering nah disisi lain itu modelnya emang kayak pasir gitu terus kalau disiram bentar-bentar aja gitu udah kering teman teman kayak gitu terus kalau tamannya teman teman itu kena panas full jangan pernah sesekali menggunakan rumput gajah mini nah jadi sarannya anak kampung kalau tamannya panas lebih baik gunakan rumput jepang seperti itu teman teman selanjutnya teman teman untuk pemilihan bunga juga seperti itu ya jadi bunganya itu teman teman harus menyesuaikan juga kalau tempatnya panas ya pilih bunga-bunga yang sifatnya itu bertahan di tempat yang panas jangan kebalik ya nah apabila teman teman udah selesai ini nanti anak kampung bakal ganti semua pakai rumput jepang nah karena rumput jepang itu kadang-kadang walaupun di tempat yang teduh teman teman itu kalau kita tahu dan ngerti cara perawatannya ya dia bakal tumbuh dengan bagus insya Allah nanti beberapa hari kemudian anak kampung bakal review di proyeknya anak kampung yang baru aja selesai juga disana anak kampung nanam rumput jepang sebenarnya apa namanya sebenarnya gak begitu tertarik sih bikin konten tentang taman ya cuman kebetulan lagi suwung yaudah bikin konten ini aja oke teman teman ya barangkali itu informasi yang bisa anak kampung sampaikan semoga informasi yang anak kampung sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan dan keilmuan kita semua dan jangan lupa buat teman teman yang belum subscribe klik dulu tombol subscribe nya karena subscribe itu gratis teman teman karena dengan teman teman mensubscribe channel ini channel ini tuh bisa semakin berkembang dan memungkinkan kita untuk bisa terus belajar bareng bareng melalui channel ini ya dan sampai jumpa di next video selanjutnya teman teman ya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati